Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang bagaimana cara melihat detailnya itu transaksi yang ada di Payletter akulaku Nah disini teman-teman ada totalnya ya Disini ada akulaku, Payletter dan disini ada Keuangan, kalian klik ke keuangan nanti akan muncul dana cicil dan pinjaman dan tagihan Kalian klik di mode tagihan yang ini ya Klik sekali aja Nah kalau sudah klik sekali atau cek Disini ada total Payletter Nah disini menunggu pembayaran yaitu di tanggal 25 Kalian klik jangan klik bayar sekarang ya Karena mau ngecek nih tagihan apa aja nih kok bisa 600 ribu Nah pertanyaannya seperti itu Kalian tinggal klik aja disini menu yang ini klik sekali Nah disini ada beberapa tulisan ya Nominal belum bayar 637 jatuh temponya di tanggal 25 Jadi kalian minimal bayarnya itu sudah tanggal 20 Kalian sudah dibayar Takutnya nanti tanggal merah atau weekend Pembayarannya malah misalkan lambat ya seperti itu Pembayaran rekomendasi pakai bank aja ya Biar cepat seperti itu ya teman-teman Nah disini ada tulisan telah dicetak ya Di 2024 tagihan Oktober tenor tagihan 9-11-10 Bersepuluh kalian klik aja disini nominalnya ya Nah ini adalah beberapa pembelanjaan yang telah dicetak Ataupun akan tertagih di bulan ini Disini ada tulisannya teman-teman Jatuh tempo tanggal 25 Oktober Sekarang itu tanggal 14 Berarti masih ada jarak teman-teman Sepuluh hari lagi Kalau tulisannya disini telah dicetak Berarti kita bisa melihat beberapa tagihan ya Harus dibayar segini Terus telah dibayar 0 Nah jumlah belum dibayar 0 Dan jumlah tagihan periode ini 637 Berarti gak ada pembayaran ya Dan belum dicicil Kalau saya bayarnya suka langsung Tiap tanggal 20 Seperti itu Nah ini adalah detail pembayaran Detail tagihan produk Dan teman-teman ya 9-11 Disini 10 per 10 Tulisannya seperti itu Disini ada tagihan ya 1 per 1 1 per 1 Nah kalau disini ada 1 per 2 Berarti ini dicicil selama 2 kali Atau 2 bulan Disini ada BPJS Stokan listrik Pasca bayar Telkomsel Pulsa 100 ribu Dan 50 ribu ya Nah ini adalah beberapa detail ya Bang kok ini bisa dicicil bang Ya itu bisa ya Dicicilnya 2 bulan Teman-teman ya Jadi bayar 1 bulannya sebesar 54 ribu rupiah Seperti itu ya Jadi banyak yang gak tau teman-teman nih Kalau pakai aku-aku paleter Biasanya pembayarannya Tanahannya 1 bulan Tapi ini bisa 2 bulan Kalian tinggal klik aja Seperti ini Nah ini transaksi berhasil Sebesar 100 ribu Disini juga ada pesanan produk Teman-teman ya Nominal pesanan juga ada Nama produknya pulsa Nah ini sudah berhasil Seperti itu Terus teman-teman disini Kalau mau ada tagihan Yang tenornya itu Di 2 bulan kan Biasanya muncul otomatis Waktu kalian mau check out produknya Kalau gak ada Ya berarti harus bayar 1 bulan Nah silahkan kalian jumlahkan ya 200 ribu 50 semuanya Apakah totalnya sama Kayak ini Ya kalau sama berarti benar ya Nah kalau bayar lebih awal Seperti ini Misalkan kalian bayar nih Ini baru juga tanggal 14 Masih jauh Jangan terlalu awal membayar ya Karena bisa merusak reputasi Ataupun kredit score Yang ada di aku laku Kalau jatuh temponya Tanggal 25 Kalian bayarnya tanggal 20 Paling awal Ataupun paling awal Tanggalnya ya boleh Tanggal 18 Pokoknya 10 hari Sebelum tanggal 25 Sudah dibayar Ataupun 5 hari sebelum tanggal 25 Berarti tanggal 20 Itu sudah lunas Karena yang gajian kalian itu Tanggal 19 Contoh ya Seperti itu Jadi sebelum mengambil Palenter Ya usahakan tanggal-tanggal ini Harus kalian Amati ya Setiap tanggal 25 Kalau tanggal 25 Pembayaran atau tagihan Ya Di aku laku palenter Kalian gajiannya itu Tanggal 26 Waduh Bisa terlambat Ya yang pastinya Di mode palenter ini Bisa di non-aktifkan Ya teman-teman Karena sangat sensitif sekali Kalau udah di non-aktifkan Ya diaktifkan lagi Susah ya Biasanya harus menunggu lama Sekitar paling lama Satu tahun ya Karena kemarin juga Ada customer service Aku laku ke rumah saya ya Pernah waktu itu Karena teman saya telat membayar Akhirnya membayar Bunga cicilan yang besar Selain itu Menu palenter dan pinjamannya hilang Nanti muncul lagi Kalau sudah Bayar tagihan Ataupun Biasanya Kredit skor Ataupun OJK Nya kan merah Kalau terlambat Nah Kalau mau hijau lagi Biasanya nunggu 5 tahun Paling lama Itu kata Customer service Siang nagih ke rumah Teman-teman Seperti itu Nah jadi Menggunakan palet Tersama Peminjaman ini Harus kalian waspadai Ya Dan Pembayarannya harus rutin Dan ini harus dirawat Baik-baik ya Gunakan dengan bijak Teman-teman ya Takutnya Malah nanti Nombok Ataupun Kena bunga Malah rugi 3 kali ya Selain Terlambat Misalkan Terlambat Tanggal 26 Itu kena bunga Selain itu OJKnya merah Terlambat Selain itu Kalian Kalau mau ngajukan ke bank Itu gak bisa Karena Pembayaran aku laku Selalu terlambat Selain itu Fiturnya bisa dihilangkan Di aku laku Jadi ruginya 3 kali double Seperti itu ya Nah mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Teman-teman ya Tentang Limit paleter Dan pembayaran Detail Kok bank Pembayarannya besar Ini belanjanya apa aja Kalian tinggal klik aja Seperti ini Dan disini Akan muncul ya Nah sebelumnya kalian Silahkan update Terlebih dahulu Teman-teman Di aplikasi aku lakunya Maka akan muncul Seperti ini ya Nah mungkin itu Video yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya